Halo teman-teman semua, kali ini mari kita bahas cara mengerjakan transaksi dengan menggunakan ilustrasi kasus pada PT Berkah. Kalian bisa download soalnya pada link yang sudah saya sediakan. Nah sebelum ke transaksi, jangan lupa input dulu saldo awal piutang, utang, dan persediaan awal. Nah yang pertama, input dulu saldo awal piutang ke buku besar pembantu piutang atau Accounts Receivable Subsidiary Ledger. Kalian isi dulu nama masing-masing customer seperti ini, beserta kodenya, lalu masukkan setiap saldo piutang di sisi debit. Kalau tidak ada saldo awalnya, tetap isi begini, tapi bagian kolom balance-nya dikosongkan. Lanjut setelah piutang, isi saldo awal utang dagang. Masukkan ke buku besar pembantu utang pada sisi kredit seperti ini. Lalu jangan lupa masukkan saldo awal persediaan barang. Nah disini ada dua produk, kalian input kodenya, lalu nama produk, dan saldo awalnya di kolom balance. Untuk produk pertama ada sebanyak 80 unit, dengan harga per unit 500 ribu, dan total nilai persediaan yaitu 40 juta. Terus, masukkan juga kode barang yang kedua seperti ini. Kalau sudah selesai dengan saldo awal, baru lanjut ke transaksi. Pada dokumen pertama, di tanggal 2 Desember, dengan nomor dokumen VKK21, ada transaksi pembuatan brosur. Nah kalian catat transaksi ini ke dalam etiket jurnal, atau jurnal pengeluaran kas kecil. Nah transaksi pembuatan brosur ini berhubungan dengan beban iklan, atau advertising expense. Kalian cari di daftar akun, nah advertising expense ada di nomor 6.000, maka kalian input seperti ini. Masukkan tanggal, nomor dokumen, keterangan, lalu nama akunnya, nomor akun, dan jumlah pembayaran atas pembuatan brosur tadi, yaitu sebesar 800.000 rupiah. Lanjut ke transaksi dokumen kedua. Kalian harus ingat kalau di sini kita sedang mencatat transaksi untuk PT Berkah. Nah di sini PT Berkah mengirimkan faktur kepada toko Alex. Berarti di sini ada penjualan secara kredit. Nah transaksi ini harus dicatat ke dalam sales jurnal, atau jurnal penjualan. Masukkan dulu tanggal, dan nama customer. Seperti ini. Nomor dokumennya yang ini, FPJ 12.1. Lalu bagian subtotal adalah saldo penjualan. Catat di bagian sales of merchandise. Lalu PPN 10% masuk ke dalam Fed Outcome. Dan terakhir Fry Collected Sebesar 35.000 Masuk ke dalam Bagian amount. Kalian cari Fry Collected ini ada di nomor akun berapa. Nah yang ini ya Ada di nomor 4-2.100. Baru total ini Akan menjadi saldo piutang Atau accounts receivable Catat pada sisi debit. Karena ada penjualan kredit Maka kalian harus menghitung Besar harga pokok Atau cost of goods sold Pada inventory card Buka dulu Data persediaan Lalu masukkan Tanggal transaksi Yaitu di tanggal 2 Kalian lihat Untuk kode produk yang pertama Barang dijual Sebesar 20 unit Maka Di bagian Cost of merchandise sold Input 20 unit Nah barang yang dijual Ini berasal dari Stok barang di gudang Dengan harga pokok 500.000 Per unit Maka kalian input 500.000 Lalu tinggal Dikalikan Nah karena Sudah dijual Sebanyak 20 unit Maka sekarang Barang yang tersisa Di gudang Adalah 80 Dikurangi 20 Yaitu Sebesar 60 unit Dengan harga pokok 500.000 Dan nilai persediaan Untuk kode produk yang pertama Adalah 30 juta Lalu lihat Untuk kode produk yang kedua Yang ini Itu dijual Sebanyak 15 unit Kalian masukkan Gini Nah 15 unit Ini diambil Dari stok barang Yang harga Per unitnya Adalah 600.000 Tinggal Dikalikan Karena Sudah dijual Sebanyak 15 unit Maka sekarang Barang yang tersisa Yaitu 70 Kurangi 15 Hasilnya 55 unit Dengan harga Pokok 600.000 Dan total Nilai persediaan 33 juta Tinggal Kalian jumlahkan Harga pokok Produk yang pertama Yaitu 10 juta Ditambah Harga pokok Produk yang kedua Yaitu 9 juta 10 juta Tambah 9 juta Hasilnya 19 juta Kalian catat Di sales journal Pada bagian Cost of goods sold Dan merchandise inventory Nah seperti ini Lalu karena ada penjualan kredit Maka saldo piutang Atas nama toko Alex Juga akan bertambah Di bagian buku besar Pembantu piutang Maka kalian buka Bagian ini Lalu input Gini Maka sekarang saldo piutang toko Alex Adalah 22 juta Ditambah 32.485.000 Hasilnya segini Lanjut Ke dokumen ketiga Ada kas kecil Masuk ke dalam Petikes Terjadi di tanggal 4 Ini nomor dokumennya Dan lihat Ini transaksi Untuk apa Yaitu Pembelian Perlengkapan toko Nah kalian cari Di daftar akun Perlengkapan toko Itu ada di nomor Akun berapa Nah disini ada di nomor akun 11320 Maka tinggal dibuka saja Petikesnya Terus kalian input gini Lanjut ke dokumen 4 Masih kas kecil Atas tagihan rekening telepon Bulan November Sebesar 350.000 Nah kalau ada Pembayaran atas tagihan Di bulan sebelumnya Itu masuk ke akun Accrued Expense Atau hutang biaya Ada di nomor akun 21211 Tinggal kalian input gini Lanjut ke transaksi berikutnya Nah sekarang Nah sekarang ada bukti penerimaan kas Pada tanggal 5 Desember Ini nomor dokumennya Diterima dari salah satu pelanggan Yaitu toko dita Nah disini ada potongan Atau diskon atas pelunasan pihutang Untuk transaksi penerimaan kas Kalian catat ke Cash Receive Journal Atau jurnal penerimaan kas Nah masukkan seperti ini Pihutangnya berkurang sebesar 16.500.000 Lalu karena ada potongan Maka Kas yang diterima Adalah sebesar ini Nah potongan ini Kalian catat ke akun Nomor 42300 Yaitu akun Sales Discount Lalu karena pelanggan sudah membayar Maka pihutangnya akan berkurang Dan kalian harus catat Ke buku besar pembantu pihutang Cari atas nama toko dita Masukkan gini Maka sekarang Saldo pihutang toko dita adalah 0 rupiah Untuk dokumen 6 dan seterusnya Akan dibahas pada video berikutnya Terima kasih dan semoga bermanfaat Terima kasih